Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channel kami Yamaha Mesra Saat ini, NMAX merupakan Maxi Scooter paling laris di Indonesia Banyak orang yang sangat ingin menggunakan motor Yamaha NMAX Tapi banyak juga yang mencibir motor ini sebagai motor arogan Kenapa ya? Lebih baik kita tanya langsung sama para pengguna NMAX Yuk! Nah, kali ini kita sudah menjumpai dengan salah satu pengguna Yamaha NMAX Pak, dengan siapa namanya pak? Pak Shropian Nah, ini dengan bang apa bang namanya bang? Agus Dengan bapak siapa nih pak? Pak Syombing Dengan bang apa nih bang? Handri Pratama Ini kenapa memilih NMAX sebagai motor harian bapak? Modelnya terbaru Modelnya terbaru Lebih elegan ya, besar Nah, mengikuti jaman sekarang pak gitu NMAX ini dia motornya buat saya nyaman Apalagi kalau perjalanan baik dekat maupun jauh Saya pasti selalu dapat kenyamanan di atasnya Satu kata penilaian bapak mengenai Yamaha NMAX Bagus Modifikasinya oke gitu Jantan dia NMAX itu joss Baik Bagus lah Menurut saya Ada tanggapan dari sosial media kalau misalnya Yamaha NMAX itu adalah penggunanya arogan Kira-kira bapak setuju gak sama my statement itu pak? Enggak Kenapa gak setuju pak? Gak semua arogan Enggak sih, gak semua arogan Kenapa gak setuju? Ya kebanyakan sih NMAX itu orangnya Ya seluruh seluruh semuanya orangnya Terus bawa kereta gak pernah arogan Biasa aja sih, gak pernah yang kayak ngebut-ngebut gitu Gak ada sih Tidak Kalau menurut saya Wibawa dia gitu Wibawa? Iya NMAX ini saya rasa kereta untuk nyaman gitu Bukan untuk arogan, bukan untuk apa Santai gitu Santun gitu Mungkin itu saja menurut saya Nah, kali ini kita ada pengguna NMAX dari anak klub Oke, ini dengan bang apa nih bang? Bima Nurata Mawibawa bang Oke, dengan bang apa nih? Fendi Nah, dengan bang apa nih bang? Elfanda Azwar Pom Dengan bang apa nih bang? Raja Dari klub mana bang? Saya dari Gram, gerakan Rider Maxi Medan Max GT Dan ini ada dari klub? Crown Max Dari klub mana bang? Memo, Medan Max Owner Dan ini ada dari klub Crown Max Crown Max Dengan bang apa bang? Julgernain Kenapa memilih NMAX sebagai kendaraan sehariannya? Ya, karena lebih elegan bang Begitu juga dengan minyak agak irit Begitu nampak mewah bang gitu Karena Matic yang paling bagus tuh NMAX dari Yamaha bang NMAX itu praktis Mudah perawatan Mudah perawatan Apa namanya, lincah dia Lebih lincah lah Keren Yang Bentuknya modis Dan banyak yang peminat Banyak yang makai Karena keren Asik touring Selama ini saya Pakai NMAX Nyaman di atas Ya, kecepatan tinggi juga stabil Dibawa santai juga lebih enak Yamaha NMAX punya beberapa keunggulan Dan salah satunya ini bisa untuk dipakai keseharian Tampilannya gagah dan penuh dengan modifikasi yang untuk modif kontes Satu kata untuk NMAX Apa? Satu kata untuk NMAX yaitu Mantap Mantap Luar biasa Keren kali NMAX luar biasa Keren Motor NMAX katanya dianggap arogan Sama pengguna motor lain lah Tujuh gak? Kalau untuk menurut saya sih Tidak setuju bang Tidak setuju Ya, karena itu tergantung pribadi masing-masingan Kalau arogan mungkin personal ya Mungkin personalnya Tapi kalau Dia anak klub Anak motor Dia tahu aturan Mudah-mudahan dia tahu tertip lalu lintas Gak mungkin arogan Tidak setuju Karena umumnya Pengguna NMAX itu kan Tergabung di komunitas-komunitas Komunitas-komunitas itu Selalu menerapkan safety rating Itu dibilang setuju Ada setujunya Karena itu personal Tapi kalau dia sudah masuk Ke klub Seperti kami Dijamin tidak lagi Saya rasa tidak setuju Karena mungkin yang arogan itu Individu ya Kalau seperti kita ini Orang-orang klub Kita mengikuti Aturan-aturan yang ada Sangat tidak setuju Karena NMAX Ada mempunyai beberapa klub Dan komunitas Yang mengayangi Berpelopor dalam Berkendaraan berlalu lintas Jadi yang arogan Itu tidak ada di komunitas NMAX Ini kita jumpa Dengan salah satu Pengguna motor Yamaha Dengan bang apa nih bang? Adi Sembiring bang Adi Sembiring bang Motornya apa bang? Yamaha Fiction bang Ini kita jumpa lagi Dengan pengguna motor Yamaha Bang Bang apa nih amanya? Bang Iwan Motornya apa nih bang? Yamaha Fiction Bang satu kata Penilaian abang Untuk NMAX Bagus Bodinya Bagus lah Bang Saya mau nanya Satu kata penilaian abang Tentang NMAX Bagus sih Bagus Kan banyak anggapan di media sosial Kalau pengguna NMAX itu Pengguna yang arogan Setuju atau tidak? Tidak setuju bang Kenapa bang bang? Itu kan tergantung Pengendaranya Bagaimana cara membawa Motor tersebut bang? Tidak setuju Kenapa bang? Karena tidak semua pengendara NMAX Arogan Belum tentu Yang pengendara NMAX itu Sebagian orang Anak muda semua Karena NMAX Cocok untuk bawa keluarga Dalam perjalanan jauh itu Tidak capek Cocok juga untuk Kaum milenial Untuk touring Dan juga Ini sangat praktis Yang pastinya Cocok untuk Style kita Sempurna Enggak Semua itu tergantung orangnya Kalau orangnya arogan Bawa motor apapun Pasti dia arogan Begitu juga sebaliknya Yang pastinya Yamaha NMAX Gaspol Nah tadi kita sudah Bincang-bincang Dengan para pengguna NMAX Dan Rata-rata Mereka menjawab Motor yang maha NMAX itu Motor yang keren Nyaman Dan Pastinya irit Dan Ya Banyak juga yang bilang Motor ini arogan Sudah terdengar sendiri kan Jawaban dari mereka itu Bagaimana Artinya Arogan atau tidaknya Sebuah motor itu Tergantung dari Pengguna NMAX sendiri So Kita khati-khati di jalan Dan Ormati pengguna jalan lain Bye-bye